Oke, kembali lagi di Karton Jumbo Sadrim, tim Iya, kali ini gue akan gaca mini DF ya Gue ada jokian akun sultan dan akun jokian gue pengen digacain Oke, gue gacain ya Master Step Up Cuma sebelum kita bahas Yuga ini bagus atau enggak ya Gue udah dapet bocoran Dreamfest ya Kemarin tebakan payol ya kan Ada payol, ada yang nebak rifawul Ada gue nebak Jito ya Ternyata Dreamfest-nya Oke, kita pindah layar dulu ya buat lihat Dreamfest-nya Oke, ya ternyata Dreamfest-nya Sosunko Soalnya kan temanya kan antara apa namanya Temanya kan antara Barcelona atau mungkin Jito Buat lengkapin Yuga ya Ternyata Sosunko Oke, ini bocoran Dreamfest nanti tanggal 31 ya Sosunko Untuk rate up-nya belum ada bocoran Mungkin nanti pas hari hanya ya Kemudian dia attack 24900, hampir 25, def 23, physical 22 Iya, gue rasa ini mirip-mirip sama si Mikael ya Cuma perbedaannya di pasifnya ya Dia FW, GK, Killer Jadi ya enggak harus nunggu full power Cuma kalau ketemu AM, DM Ya kayaknya cuma jadi beban Iya FW doang loh FW mana yang mau ketemu DM, enggak ada DM itu pasti ketemunya AM, ya AM DM ketemunya Kemudian dia ada bond 3 skill time nambah 2% Oke, mungkin kalian bakal ngomong Oh, apa ini cuma 2% Dreamfest ya Ya, kita positive thinking ya Karena, apa namanya Perisai Ada perisai 5% Ini bagus banget untuk metal sekarang ya Gue gak bermasalahin ininya Cuma masalahnya Kenapa dribble rank enchance sama wancu rank enchance ya Masalahnya, masalahnya Sosunko ini dribble sama wancunya itu Dikit banget momentumnya Oke, dia ada FW Killer ya Cuma kalau gak ketemu FW gimana Kalau ketemu AM Susah Ketemu FW itu susah Maksud gue ketemu FW terus langsung masuk kotak penalti Itu susah banget Serius, itu susah banget Belum lagi Kalau nanti FWnya kayak Santana Santana colo tackle intercept Kemudian FWnya si Sori Maci Atau mungkin Atu Reza ya Ya, gue rasa bakal kebegal Susah Walaupun dia ada IM ya IM 20% gue rasa Buat nutupin momentum doang ya Enggak kelihatan satinya Buat nutupin momentum doang Karena momentum dribble sama wancu Sosunko ini kecil banget ya Sebenernya kalau Sosunko ini dapet Model kayak Matsuyama ya Kayak nendang dari jarak jauh ya Itu malah lebih bagus Malah lebih bagus Daripada harus wancu sama dribble ya Oke, itu masalah pertama Masalah kedua Kalau kalian pengen maksimal Pakai Sosunko ini Lu harus masukin Schneider, Levin Itu buat wancu Lu harus masukin Hyuga Itu buat nge-shot ya Iya, ribet ya Aduh Cuma gue rasa sih Ini nanti shotnya bakal tinggi ya Tapi mau buat lawan keeper siapa coba Lawan Zino kalah elemen ya kan Lawan Genso Lu harus masuk kotak Dan gue rasa susah masuk kotak Pakai Sosunko ini ya Kemudian Lawan siapa namanya gue lupa Kasilas Lawan Kasilas ya harus masuk kotak juga ya Mungkin buat lawan Ricard bisa mungkin Buat lawan Ricard ya Bisa ada di luar kotak soalnya Aduh Tapi serius Gue gak terlalu recommended Apa recommended sih Kemudian yang ketiga Permasalahnya gue rasa Ini bakal jadi beban ya Ketemu Cibasa Ketemu Misaki Pasti gak apa Dipas ya Pas wancu Dribble Karena gak ada tambahan Start Ngandelin IM doang Belum lagi momentum yang kecil ya Ya tapi itu baru Virasat gue doang Belum tentu benar Mungkin lu bisa nanti cek Apa namanya Nunggu gue review Itu pun kalau Sultan Gacha Gue rasa Sultan pun Bakal seki Pemain ini ya Pemain macam apa ini Tapi biasanya Tapi biasanya Kalau pemainnya kayak gini Itu rate upnya bagus ya Gue rasa Rate upnya nanti ada salah satu Antara Subasa Atau Naturiza Serius Buat pancingan Gacha ya Jadi nanti pasti Antara Naturiza Atau Subasa Itu pasti Diret up nanti ya Tapi gue gak tau ya Kita tunggu aja Kelanjutannya ya Ya yang jelas Kalau gue liat sekilas Ini gak worth it Banget Ini gak worth it Banget Ini ya ribet Ribet Mending Kayak Mansuyama Gak usah 80% lah 70% Gak apa-apa 70% ya Langsung di shot Itu lebih bermanfaat Oke Itu aja ya Pendapat gue Menurut kalian Show ini bagus atau gak Komen aja di bawah ya Oke Kita balik bahas ke Yuga Oke Saatnya gajah Yuga Lumayan Ada Dream Ball Pack ya Lihat Sultan udah Udah gak ngisi DP Kayak dulu ya Karena Penjual-penjual sekarang Pensi Ya penjualnya Banyak yang pensi Oke Kita langsung bahas juga aja ya Makanya gue gak yakin Sultan bakal gaca Banner ini ya Cuma kalau nanti Dia gaca dan dapet ya Gue review aja lah Tapi emang Beneran gak worth it Banner Apa namanya Sosunko ya Kecuali nanti kita lihat Red up nya Gue rasa nanti Ada antara Naturiza Atau Subasa nanti Oke Yuga Ini akhirnya Kepake Yuga Biru ya Sos 9000 Power 7700 Lumayan Kemudian Nationality Link Maksimal 10% 6 player ya Gue rasa Kalau 6 player kayak gini Butuh 6 player ya Soalnya gue Kemarin Coba over Katanya 5 player Ternyata 6 player Karena dirinya sendiri Gak dihitung Tapi gue gak tau sih Kalau ini Cuma gue rasa sih Emang beneran 6 player Bukan 5 player ya Tunggu gue Direview aja 6 player Atau 5 player Nanti ya Gue belum nyoba Soalnya Ya ini Ini nambah 10% Ada di Sending Raju Butuh Jito Tapi Sending Raju Raju So Tiger Dribble Kemudian Bonnya 5 agility Tab 2,5% Ya Agak ribet sih 5 agility Gak juga sih 5 agility Lagi meta Sekarang ya Maksud gue Meta selain Debuff Sekarang kan Emang banyak Yang debuff Cuma kan Yang debuff Cuma Sultan Doang Cuma orang-orang Sultan Yang punya Semua pemain Yang bisa main Debuff Berasa main Agility Masih bagus kok 5 agility Kemudian Skill combine 15% Ini dia Aduh Gue gak punya Shot Yuga RS Akhirnya Stormy tergantikan Kalau lo pake Yuga ini Colok Yuga RS Worded banget Yuga RS Sudah gak kepake Manti lo pake Yuga ini Daripada Yuga RS Iya Nambah 15% Lumayan Lo bisa colok Jumping Raju Juga Kalau punya Cuma Jumping Raju Langka Ya sama sih Jumping Raju Langka Shot Yuga RS Juga langka Ada Block Killer 20% Gue nanti Pengen nyobat Ini bisa lewat Gak sama Blocknya Gentil Ya Gue pengen banget Lewatin blocknya Gentil Kalau bisa lewat Mantap sih Masa cuma Siapa Marcus doang Yang bisa lewat Ya Semoga ini bisa lewatin Blocknya Gentil Jadi nanti gak pusing Buat nge-shot Kemudian ada Precise 10% Ini lumayan Buat meta sekarang Kalau dulu kan Yang nge-shot Paling cuma Hino doang Sekarang ada Si Yuga Jadi ada temennya Hino Buat Nge-goolin Tim-tim K-Puff Oke Gue rasa ini bagus kok Ini worth it Untuk digajak Cuma Mungkin Emang Ribet Bro 5 Agility 6 Jepang Minusnya Ini Ribetnya Ini Cuma Kalau lo bisa Aktifin Semua Ini bagus kok Gak Gak Kala sama Sraker-kerkinian Mungkin Kalau gue bandingin Sama Hino First shot Bagus Hino Cuma Kedepannya Yuga bisa Ngimbangin Hino Hino Dreamfest Hino Dreamfest First shotnya Lebih bagus dari Yuga ini Cuma Kalau udah second shot Atau mungkin Udah gak Full stamina Yuga ini Imbang sama Hino Yang gak Full stamina Jadi worth it Untuk digajak Apalagi Jepang Biru yang bagus Langkai Oke Ada subasa Walaupun mungkin Kalian Gak pengen subasa ini Karena udah ada Cheap basa Tapi masih ada Colokan blue Kalau lo gak bisa Katalonia Silahkan colok Flash Raizu Ini worth it Atau mungkin Colokan Ultimate Sky Devil Iya yang jelas Ini colokan doang sih Ini yang gak Kepakai Iya ini yang udah Gak kepakai Oke let's go Kita gajah Kita gajah di akun Sultan dulu Nanti baru Ke akun Akun Jokian Satu lagi Oke Semoga Dapat juga Tapi nanti Paling gue Review di akun Gue aja Soalnya Punya gue Gue niatin S99 Jadi bisa gue Tes di Superstar Langsung Kalau Sultan BB nya masih Kepecah Oke Tiga burung Susah ini Tiga burung Apa namanya Burung Hoki Gue Gimana ya Nyebutnya Jumlah burung Kehokian Gue itu Empat Gue empat Lebih sering Dapat Daripada Lima Tapi Ya udahlah Kita lihat Akun Sultan Mungkin beda Burungnya Jumlah burungnya Maksudnya Oke Pemanasan Step 1 Ayo Kasih gue juga Dia diberi Kepercayaan Untuk gajah Step Cuma Satu Wai Fire lagi PHP Kan Roberto Wai Kenapa Harus ada Roberto Skip Tapi Kalau menurut gue Ini Mini Dream Fight Paling worth it Ya Paling gak Tsubasa Yuga Kepakai Kalau kemarin Kemarin Gak ada yang Kepakai Serius Dicolok pun Gak Gak Bisa Ya Buat colokan pun Gak Bisa Jadinya Terserah kalian Nogaca Atau gak Atau mungkin Nunggu bocoran Dream Fast Atau nunggu Gue review Dream Fast Oke Ini gue Rantin Pasti Dapat Cuma Semoga Yuga Rainbow Asio Dua Oke Satu Gak Apa Tapi Yuga Tapi Kasih Gue Yuga Sedso Sedso ketika Masih Bocil Ya kan Ya kan Ini masih Belum Schneider Masih Satu Tim Oke Last Aduh Tolong 50% Bagi gue Bagi gue Apas Maafkan aku Sultan Oke Kita lanjut Akun Selanjutnya Ya Iya Ini startup Ini startup Mungkin gara-gara Ada Embel Embel Dream Fast Oke Kita lanjut Akun sebelah Wah gila Akunnya Pet-Pet semua Aduh Saya jadi insinyur Lihat Dpdp Pet Tapi Tidak Apa-apa Biasanya Kalau Pet Ini Bawa Hoki Biasanya Klub Hei Klub Ini Pet Klub Hei Tolong Tolong Kasih Yuga Kasih Yuga Cuma Tiga Klub Burungnya Kurang Satu Klub Oh Tapi Ada Klub Mungkin Klub Loh Oh Junior Oh Oke Tapi Gapapa Kita Dapat Come on Yuga Let's go Kami 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 Nanti Ngomong Sultan Gimana Ya Ntar Dikira Gue Buang Sial Ntar Aduh Aduh Ya Semoga Sultan Tidak Menonton Video Yang Tadi Ya Nanti Kira Satu Step Loh Kenapa Aku Sebelah Gak Kayak Gitu Ya Aduh Oke Tolong Tolong Comment di bawah Gue harus Beralasan Apa Sama Sultan Gue takut Nanti Dikira Akunnya Buat Umbal Gila Satu Step Loh Hei Kelab Harusnya Aku Sebelah Juga Satu Step Kenapa Ini Doang Oke Yang Jelas Dreamfest Menurut Gue Gak Terlalu Bagus Cuma Kita Lihat Nanti Apa Namanya Red Up Apa Aja Dan Untuk Yuga Ini Kalau Kalian Bisa Aktif Bond Sama HA Bagus Banget Wajib Digajah Karena Jepang Biru Kekurangan Pemain Yang Bagus Dan Yuga Ini Termasuk Bagus Hitungannya Oke Terima Kasih Untuk Tonton Jangan Subscribe Subscribe Agar Semoga Semoga Di Video Saya Pagi Di Next Video Aduh Gue Ngomong Apa Sama Sultan Masa Gak Dapat